Ketika Jibril bersama Israel datang kepada Nabi SAW, Jibril menyampaikan kepada Nabi SAW, Ya Muhammad, Allah sampaikan dua pesan kepadamu. Apa ya Jibril? Kata Allah SWT, kalau engkau memilih Allah SWT, waktumu telah tiba Yaibus meninggalnya beliau. Akhirnya, yang kedua, Jibril menyampaikan ya Muhammad, Kalau engkau memilih dunia, Allah akan panjangkan umurnu. Apa jawab Nabi SAW, Ya Jibril, sampaikan kepada Allah, Aku pilih Allah SWT, berarti wa'i Muhammad, Kalau engkau memilih Allah, nyawamu telah sampai sekarang. Silahkan Ya Jibril. Akhirnya Israel mencabut perlahan-lahan daripada beliau punya nyawa. Ketika beliau dicabut nyawanya, ketika beliau menjelang segeratul maut beliau, Beliau tanya kepada Israel, Wahai Israel, beginikah rasa sakit segeratul maut? Apa jawab Israel, Ya Muhammad? Wahai Allah SWT, Wahai Allah SWT, Wahai Rasulullah, Ini adalah yang paling seringan-seringannya segeratul maut? Tapi Nabi di situ, malah bukan memikirkan diri beliau, Bukan memikirkan rasa sakit beliau, Beliau apa beliau pikirkan? Ya Israel, beginikah rasa sakitnya? Berarti bagaimana nasib umatku setelah aku di dalam? Akhirnya Nabi Muhammad SAW mengangkat tangan, Ya Allah, serahkan seluruh syaratul maut umatku, Ya Allah, Biar aku sebagai mati mereka, Biar aku sebagai Rasul mereka, Menanggung seluruh rasa sakit umatku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Rabbil Alamin Wabihina s-sa'in ala umri dunia wa din Rasulatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin Orang yang paling pelit apabila nama aku disebutkan, Dia tidak mau bersolawat atas nama aku. Nabi mengatakan, Orang yang paling kikir, Orang yang paling pelit, Apabila nama aku disebutkan, Dia tidak mau bersolawat atas nama aku. Kita mengaku umatnya Nabi SAW, Tapi nama Nabi SAW disebutkan, Kita tidak mau bersolawat atas nama Nabi. Tunjukkan kecintaan kita kepada baginda Nabi Besar Muhammad SAW. Tunjukkan rasa hormat kita kepada baginda Nabi Besar Muhammad SAW. Ala sayyidina Muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'am. Dan sama-sama kita hormati orang tua kita. Abah Haji Nasrullah kita doakan. Semoga beliau panjang umur. Sehat walafiat barokah hidupnya Allah mudahkan segala urusan dunia maupun akhiratnya. Allah makhikan dalam keadaan musimul khadimah amin ya Rabbah. Dan segenar para asatis, Para orang tua, Yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu nama antum semua, Tapi tidak mengurangkan rasa hormat saya kepada antum antum semua. Semoga orang tua kita, Jemaah juga yang hadir pada malam hari ini, Bapak-bapak, ibu-ibu, Kita semua yang hadir pada malam hari ini, Semoga Allah berkahkan hidup kita. Allah panjangkan umur kita, Allah sehatkan badan kita, Allah berkahkan hidup kita, Allah matikan kita dalam keadaan musul khatimah amin ya Rabbah. Alhamdulillah, Pada malam hari ini, Kita merayakan peringatan maulid Nabi SAW. Perlu kita sama-sama tahu, Bahwa peringatan maulid Nabi SAW, Sebelum kita laksanakan, Sebelum pernah kita lakukan, Nabi SAW lebih dulu, Memperingati hari kelahirannya. Nabi memperingati hari lahirnya, Dengan apa? Dengan yang suka kita lakukan di hari Senin, Yaitu puasa Senin. Puasa Senin itu, Disunahkan oleh baginda Nabi Besar Muhammad SAW, Dilakukan oleh baginda Nabi Besar Muhammad SAW, Untuk merayakan daripada hari kelahirannya beliau, Maka beliau setiap hari Senin, Melakukan puasa, Maka beliau mengajarkan kepada umat, Bahwa hari Senin lah, Kita disunahkan untuk puasa Senin. Karena kenapa? Karena Nabi memuliakan daripada hari kelahirannya. Nabi SAW memperingati hari kelahirannya. Nabi SAW memuliakan hari kelahirannya. Karena kenapa? Hari Senin lah, Dimulai, dibuka, Dan kelahiran baginda Nabi Besar Muhammad SAW. Beliau, Nabi SAW, Nabi SAW, Luar biasa perjuangan beliau, Begitu dahsyat perjuangan beliau, Dulu, Nabi SAW, Ketika menyampaikan Islam, Ketika menyampaikan risalahnya, Ketika menyampaikan daripada dakwahnya, Orang-orang kafir, Tidak suka dengan Nabi SAW, Tidak senang dengan apa yang disampaikan Nabi, Tidak suka dan tidak mau, Nabi menyampaikan risalah dakwahnya. Orang-orang kafir, Datang kepada baginda Nabi Besar Muhammad SAW, Dengan mengiming-imingkan harta kepada Nabi, Dengan mengiming-imingkan semua jabatan kepada Nabi, Ya Muhammad, Kalau engkau ingin harta di kalangan kami, Kami akan kumpulkan harta-harta kami, Kami akan jadikan engkau orang paling terkaya di kalangan kami, Kalau engkau ingin menjadi raja, Kami semua kaum frais, Siap mengangkatmu, Siap memberikan jabatan kepadamu, Dan kami akan jadikan kamu raja di tengah-tengah kami, Bahkan di satu riwayat, Di situ dikatakan, Ya Muhammad, Andaikan engkau ingin wanita-wanita cantik, Kami akan pilihkan wanita-wanita cantik, Kami akan berikan kepadamu, Ya Muhammad, Nabi Muhammad digoda dengan harta, Nabi Muhammad digoda dengan jabatan, Nabi Muhammad digoda dengan wanita, Apa jawab Nabi SAW? Hei bangsa kreis, Ketahuilah, Apa yang kau berikan kepada aku, Kau bawa pulang lagi, Aku tidak perlu jabatan raja di hadapanmu, Aku tidak perlu harta di hadapanmu, Aku tidak perlu wanita, Untuk kau berikan kepada aku, Apa jawab lagi selanjutnya, Andaikan engkau memetihkan kepada aku, Matahari bulan kau selanjutnya, Kau selanjutnya, Kau selanjutnya kepada aku, Kau kafir semua maras kepada Nabi, Akhirnya apa, Orang-orang kafir berbondong-bondong, Datang kepada paman Nabi Abu Talib, Apa jawaban mereka kepada Abu Talib, Hei Abu Talib, Sampaikan kepada Muhammad, Kau punya ponakan, Kalau ia kasih meneruskan dakwahnya, Kami semua, Orang-orang kreis, Akan membunuh Muhammad, Kira-kira orang kafir kurang ajar tidak, Paman Nabi mendengar, Ponakan kesayangannya Nabi Muhammad, Mau dibunuh, Sedina Abu Talib, Merenuh melihat, Apa yang telah mereka ingin lakukan, Kepada ponakan kesayangannya, Yaitu Nabi Muhammad, Sallallahu alaihi wasallam, Nabi Sallallahu alaihi wasallam, Melihat mamannya, Yang begitu sangat sedih, Begitu sangat gundagulana, Melihat konakannya ingin dibunuh, Oleh orang-orang kafir, Nabi Muhammad bertanya kepada, Pamannya beliau, Apa yang bertanyaan beliau, Wahai pamanku, Aku lihat begitu sangat sedih, Begitu sangat gundagulana, Aku lihat rauh wajahmu, Apa kenapa ya pamanku, Apakah engkau sudah begah, Sudah bosan, Melindungi aku, Apakah engkau sudah tidak mau, Apakah engkau sedih, Melindungi aku, Apa jawab paman beliau, Serina Afiqolik, Jawabnya adalah, Ya Muhammad, Engkau dapat ancaman, Dari orang-orang kafir, Untuk dibunuh, Engkau di ancam, Oleh mereka, Pamannya beliau, Mengatakan kepada beliau, Ya Muhammad, Pakailah cara lain, Pakailah jauh lain, Sehingga engkau, Tidak harus dibunuh, Oleh mereka, Nabi Muhammad, Sepuntan, Mendengar ancaman tersebut, Apa jawab, Nabi, Sallallahu alaihi wa sallam, Ya Amni, Ayah abad talib, Wahai pamanku, Abu Talib, Sampaikan kepada mereka, Orang-orang kafir, Andaikan mereka, Mempitnah aku, Menteror aku, Itu kecil semuanya, Aku tidak akan menindahkan, Kewajiban da'awahku, Kata Nabi, Sallallahu alaihi wa sallam, Sallallahu alaihi wa sallam, Nabi begitu sangat luar biasa, Dalam memperjuangkan da'awah ini, Nabi begitu sangat luar biasa, Beliau korbankan nyawa beliau, Beliau korbankan diri beliau, Beliau korbankan darah beliau, Untuk apa? Untuk kalian semua, Sebagai umat, Coba kita lihat, Setelah Nabi diancam, Setelah Nabi dibujuk rai, Akhirnya orang-orang kafir, Tidak kehabisan atal, Beliau diboykot, Oleh orang-orang kafir, Beliau tidak boleh transaksi, Tidak boleh jual beli, Ke orang kaum kreis, Orang-orang kafir kreis, Pembesar-pembesar kreis, Memberikan mandat kepada kaum kreis, Apa mandatnya? Bahwa Muhammad dan pengikutnya, Tidak boleh berdinansaksi, Jual beli, Jika pada kaum kreis, Ma'udzubillah, Ibn zalib, Orang kafir, Dari dulu, Selalu memucilkan, Orang-orang Islam, Akhirnya, Memberikan, Boi pot kepada Nabi, Dan beserta pengikut, Sahabat-sahabat Nabi, Nabi, Sallallahu alaihi wasallam, Memiliki harta, Memiliki pasokan makanan, Nabi memiliki uang, Nabi memiliki harta, Tapi tidak bisa, Dijual belikan, Nabi punya barang, Juga pun tidak bisa, Dijual belikan, Dan Nabi memiliki harta, Beserta para sahabat, Tidak bisa, Diberikan makanan, Sedikit pun, Lambat tahun, Pasokan makanan, Yang telah ditimpun, Oleh Nabi, Beserta sahabatnya, Habis, Dimakan waktu, Yang tadinya, Nabi memakan, Buah korma, Karena sudah habis, Pasokan makanan Nabi, Sehingga Nabi, Sallallahu alaihi wasallam, Memakan buah korma, Satu buah korma, Untuk dimakan, Tiga hari, Tahun kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam, Sudah sisa, Korma, Yang sudah dimakan ini, Tinggal, Tiga putir, Itu apa Nabi makan, Nabi tidak memakan, Buah korma tersebut, Melayang kami, Hanya mengambut, Jumur, Hanya menjilat-jilat saja, Dan pada korma tersebut, Untuk merahilankan, Rasa laparnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam, Tahun ketiga, Nabi sallallahu alaihi wasallam, Beserta sahabatnya, Tidak memiliki, Makanan sama sekali, Apa yang beliau makan, Beserta sahabat, Yaitu, Memakan daun kering, Beliau makan, Beserta sahabat, Banyak sahabat Nabi, Yang sudah mati, Tewas kelaparan, Sudah banyak, Sahabat-sahabat Nabi, Yang tumbang, Mati, Karena diboykot oleh, Orang-orang kafir, Akhirnya, Allah berikan tahu, Kepada Nabi Muhammad, Ya Muhammad, Ada gambar kabar gembira, Lewat, Malikat Jibril, Disampaikan, Ya Muhammad, Boykot orang-orang kafir, Telah dimakan raya, Ada satu sahabat, Yang berani, Mendatangi oleh, Orang kafir, Di depan pintu Kaabah, Menyampaikan kepada mereka, Wahai orang-orang kafir, Wahai, Muhammad telah sampaikan, Kepada aku, Sesungguhnya, Boykot, Yang kau berikan, Telah dimakan oleh raya, Apa jawab orang kafir, Kau sudah gila, Kau sudah tidak waras, Karena kenapa, Kami tutup, Rapi, Ini boykot, Yang telah kami buat, Apa jawab sahabat Nabi, Baik, Kita buktikan perkataan Muhammad, Kita buktikan perkataan Muhammad, Engkau yang benar, Apa Muhammad yang benar, Akhirnya dibuka, Pintu Kaabah, Betul, Apa yang dikatakan Nabi, Lewat, Jibril, Boykot tersebut, Telah dimakan oleh raya, Akhirnya, Nabi, Beserta sahabat, Boleh kembali, Transaksi kembali, Tidak sampai disitu, Perjuangan Nabi, Sallallahu Alaihi Wasallam, Setelah boykot tersebut, Telah hilang, Allah uji Nabi, Dengan meninggal, Namanya Nabi, Sallallahu Alaihi Wasallam, Apa ujian tersebut, Allah takut, Jawanya Malik, Daripada namanya Nabi, Segini, Abi Toled, Beliau wafat, Orang-orang kafir, Sudah mulai berani, Yang namanya, Menyiksa Nabi dengan isiknya, Nabi disiksa isiknya, Sampai-sampai, Nabi sedang kolat, Beri jauh dilengarik, Kotoran, Oleh orang-orang kafir, Dengan isi kerut, Kerut ondak, Sudah, Luar biasa, Perjualan Nabi, Sallallahu Alaihi Wasallam, Dan gak sampai disitu, Nabi, Sallallahu Alaihi Wasallam, Ketika, Di depan Ka'bah, Ada orang-orang kafir, Menarik, Dari kada korbannya, Nabi, Sallallahu Alaihi Wasallam, Sampai Nabi, Sallallahu Alaihi Wasallam, Terkekik, Beliau sampai mendelik, Beliau punya mata, Sampai melompat, Beliau punya mata, Dan sampai, Lidah beliau, Terjulur keluar, Karena awal, Karena sakitnya, Ketikan, Yang dilakukan oleh orang kafir, Akhirnya, Saya dinang, Abu Bakar, Asyidik, Menolong Nabi, Sallallahu Alaihi Wasallam, Dan, Membuka, Ketikan tersebut, Akhirnya, Nabi kita, Muhammad, Sallallahu Alaihi Wasallam, Tertolong dari, Mahur, Saya mau tanya, Pengjuangan Nabi, Hebat tidak? Hebat tidak? Hebat tidak? Itu Nabi, Pemimpin kita, Bahkan, Tidak sampai di situ, Nabi masih hidup saja, Berjuang mati-matian buat kita, Mau sabar atau maut beliau, Mau meninggalnya beliau, Beliau masih ingat kita, Sebagai umat, Beliau masih sayang, Kepada kita, Sebagai umat, Ketika Jibril, Bersama Israel, Datang kepada Nabi, Sallallahu Alaihi Wasallam, Jibril menyampaikan, Kepada Nabi, Sallallahu Alaihi Wasallam, Ya Muhammad, Allah sampaikan, Dua pesan, Kepada, Apa ya Jibril? Kata Allah subhanahu wa ta'ala, Kalau engkau memilih Allah subhanahu wa ta'ala, Waktumu telah dibaya ikus, Meninggalnya beliau, Akhirnya, Yang kedua, Jibril menyampaikan, Ya Muhammad, Kalau engkau memilih dunia, Allah akan panjangkan umurnu, Apa jawab Nabi, Sallallahu Alaihi Wasallam, Ya Jibril, Sampaikan kepada Allah, Aku pilih Allah subhanahu wa ta'ala, Berarti, Wahi Muhammad, Kalau engkau memilih Allah, Nyawamu telah sampai sekarang, Silahkan ya Jibril, Akhirnya Israel, Mencabut perlahan-lahan, Daripada beliau punya nyawa, Ketika beliau dicabut nyawanya, Ketika beliau menjelang, Segera tulang maut beliau, Beliau tanya, Kepada Israel, Wahai Israel, Beginikah rasa sakit, Segera tulang maut, Apa jawab Israel, Ya Muhammad, Wahai kakasih Allah, Wahai Habibullah, Wahai Rasulullah, Ini adalah yang paling seringan-ringannya, Segera tulang maut, Tapi Nabi disitu, Malah, Bukan memikirkan diri beliau, Bukan memikirkan rasa sakit beliau, Beliau apa beliau pikirkan, Ya Israel, Beginikah rasa sakitnya, Berarti bagaimana, Nasib umatku, Setelah aku tidak ada, Akhirnya Nabi Muhammad, Sallallahu alaihi wasallam, Mengangkat tangan, Ya Allah, Serahkan seluruh, Sekarang maut umatku, Ya Allah, Biar aku, Sebagai mati mereka, Biar aku, Sebagai rasul mereka, Menanggung seluruh, Rasa sakit umatku, Nabi menanggung rasa sakit kita semua, Akhirnya Nabi Sallallahu alaihi wasallam, Menjelang kematian beliau, Beliau hanya menyebut, Satu, Umatimu, 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 Umatku, 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 Itulah utapan terakhir, Ketika Nabi meninggah, Nabi selalu banyak mengajarkan kepada kita semua, Bahwa iman kepada Allah, Taqwa kepada Allah, Itu harus penting ditegakkan, Itu harus penting ditalankan dalam diri kita, Iman kepada Allah, Taqwa kepada Allah, Itu yang telah diterapkan oleh Nabi Sallallahu alaihi wasallam, Dan mengajarkan kepada kita, Bahwa ketakwaan dan keimanan lebih utama daripada apapun, Coba kita lihat sahabat Nabi Sallallahu alaihi wasallam, Segini Abu Bakat As-Sidri, Ketika menjabat khulapa, Menjabat khulapa, Saat itu, Beliau, Saking berimannya kepada Allah, Saking bertakwanya kepada Allah, Orang-orang Kuhir, Yang beriman kepada Nabi dan kepada Allah, Mengatakan apa, Kami wajib pelat, Kami wajib kuasa, Kami wajib pergi, Tapi satu kewajiban yang tidak wajib kembali, Apa? Yaitu hukum zakat saat itu, Sedina Abu Bakar mendengar ini begitu marah, Sedina Abu Bakar mendengar ini begitu marah, Melihat ada satu kuret, Yang beriman kepada Allah, Beriman kepada Nabi, Tapi mengatakan apa, Bahwa hukum sangat tidak wajib, Akhirnya, Sedina Abu Bakar As-Sidri begitu marah melihat ini semua, Beliau, Ditakar oleh Sedina Umar, Ya Abu Bakar, Takutlah kamu kepada Allah, Mereka yang kau ingin perangkan, Itu beriman dan bertakwa kepada Allah, Mereka syahadat, As-shadu an la ilaha illallah, Wa as-shadu anna Muhammad dan Rasulullah, Masa engkau ingin perangkan mereka, Masa engkau ingin lawan mereka, Apa jawab Abu Bakar As-Sidri, Singkat cerita, Ya Umar, Mereka semua telah memainkan syariat, Mereka semua telah memainkan syariat Nabi, Mereka semua telah memainkan daripada ajal Nabi, Apa jawab Sedina Abu Bakar As-Sidri, Ya Umar Ibn Al-Fattah, Ishadu saksikanlah oleh, Handaikan penduduk Madinah, Tidak mau ikut aku memerangi mereka, Yang telah memainkan zakat, Maka aku sendiri akan memerangi mereka, Segitu begitu cintanya, Daripada Sedina Abu Bakar, Kepada hukum Allah subhanahu wa ta'ala, Sedina Umar Ibn Khotov, Ini pemimpin dulu begini, Ketika ada umat-umatnya, Membutuhkan makanan, Kelaparan, Beliau datang ke rumahnya, Dipertanyakan satu-satu, Tapi gak pernah bawa kamera dulu, Tapi gak pernah bawa infotainment, Tapi gak pernah bawa ajudan, Datang bukan sebagai pemimpin, Datang bukan sebagai presiden, Yang saat itu bukan, Sedina Umar datang kepada orang, Kepada rakyatnya, Apa jawabnya? Wahai ibu, Kenapa anak-anakmu nangis? Ketika beliau jalan, Mendengar seorang anak kecil menangis, Dia bertanya, Wahai ibu, Kenapa anakmu menangis? Apa jawab ibu tersebut? Wahai pulauan, Ketahuilah anakmu sedang beraparan, Kami tidak punya pasokan makanan, Kami tidak punya makanan, Kami tidak punya apa-apa, Aku menipu anakku, Agar anakku tertidur kelaparan, Aku sedang memasak batu, Agar anakku, Diam dari nangisnya, Si ibu ini, Sambil memasak batu, Apa jawaban ibu ini? Ya, Wahai pulauan, Ketahuilah, Umar sebagai pemimpin, Sedang tidur enak, Sedang leha-leha, Kami rakyat sedang kelaparan, Nanti aku akan bertanggung jawabkan Umar, Di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, Akhirnya Sedina Umar meneteskan air matanya, Beliau tidak ambil pikir, Beliau datang ke baikul mal, Beliau ambil makanan begitu banyaknya, Beliau apapangkul sendiri, Beliau datang sendiri, Beliau berjalan sendiri, Beliau serahkan makanan tersebut, Kepada ibu tersebut, Yang tidak punya maahan, Akhirnya ibu ini, Mengatakan, Wahai pulauan, Coba Umar seperti ini, Yang berhak menjadi hilafah, Menjadi pemimpin kamu, Bukan Umar itu foto, Akhirnya, Ibu ini diperintahkan, Oleh Sedina Umar Ibn Khattab, Untuk menghadap Sedina Umar Ibn Khattab, Wahai ibu, Kau menghadaplah kepada, Sedina Umar Ibn Khattab, Nanti kau akan bertemu aku, Akhirnya ini ibu datang ke rumah, Daripada Sedina Umar Ibn Khattab, Si ibu ini kaget, Ketika melihat, Bahwa, Yang menjadi pemimpin adalah, Orang yang telah datang, Membawa makanan, Ya itu, Adalah Sedina Umar Ibn Khattab, Ibu itu berkata, Kepada Sedina Umar, Wahai Amirul Mu'minin, Bahapan aku kemarin, Aku telah menghinamu, Aku risiat, Aku rela, Dihukum olehmu, Wahai Amirul Mu'minin, Apa jawab Sedina Umar, Aku tidak menghukum, Itu adalah, Kelaya-layan aku, Itu adalah, Kelaya-layan aku, Dan wajiban aku, Memberimu, Daripada makanan, Itu pemimpin dulu, Kalau pemimpin sekarang, Tidur enak, Rakyat tidur berlangsak, Betul, Kalau, Pemimpin dulu, Belum makan, Kalau rakyat belum makan, Pemimpin dulu, Belum tidur, Sebelum rakyat tidur, Sedina Umar lihat, Setiap hari, Beliau tidak makan, Beliau tidak pernah makan, Bahkan beliau, Selalu, Jam, Per tiga malam, Mengeliling, Melihat rakyatnya, Yang mana yang masih susah, Yang mana dia makan, Yang mana masih kelapaan, Itu pemimpin dulu, Coba pemimpin sekarang, Bodoh amat, Rakyat mau susah, Rakyat mau melangat, Rakyat mau apa, Yang penting, Dia tidur enak, Masam enak, Rakyat, Gagak peduli, Mau mati, Betul enggak, Cida-gira, Betul enggak, Cida-gira, Betul enggak, Cida-gira, Pemimpin dulu, Takut sama Allah, Pemimpin sekarang, Takut kehilangan jabatan, Pemimpin dulu, Hanya takut azab Allah, Kalau sekarang, Takut sama yang bayar, Bagaimana, Padahal, Ketika dia jadi, Disumpah dengan Al-Quran, Ketika jadi, Dia mengatakan kepada rakyat, Dari Allah, Saya akan mengakmurkan rakyat, Saya akan mengakmurkan masyarakat, Saya akan memberikan pekerjaan, Kepada masyarakat, Sudah jadi, Ilang gajinya, Betul enggak, Kira-kira, Betul enggak, Kira-kira, Kita doakan, Semoga pemimpin kita, Di Indonesia ini, Mendapat hidayah, Amirnya sedikit banget, Kalau cepat mati, Bagaimana, Lanjut enggak, Kira-kira, Lanjut enggak, Kira-kira, Sedina Umar, Ibu itu, Telah menghina, Sedina Umar, Telah menghinai, Sedina Umar, Dihadapannya langsung, Sedina Umar, Tidak menghukum, Enggak di penjara, Coba kalau sekarang, Menghina pemimpin, Masuk penjara, 6 bulan di penjara, Rakyat, Menjumbung sedikit, Penjara 6 bulan, Hesbid, Tapi dulu, Coba kita lihat, Sahabat-sahabat nabi, Ketika menjadi pemimpin, Disina, Dikaji nabi, Tidak pernah dihukum, Orangnya, Kenapa? Karena pemimpin, Wajib dikritik, Oleh siapapun, Betul tidak? Betul tidak? Betul tidak? Jadi kita semua, Umat Islam, Wajib bersatu saat ini, Kenapa kita wajib bersatu? Karena, Tanpa persatuanlah, Allah tidak akan memberi kemenangan kepada kita, Tanpa persatuanlah, Islam akan terus dihina dan dikaji mati, Tanpa persatuanlah, Allah semakin dinisahkan, Al-Quran semakin dinisahkan, Islam semakin dinisahkan, Kita umat Islam, Mana pedulinya kepada Islam? Kita semua kemana? Ketika Islam dilekehkan, Kita semua kemana? Ketika Allah dihina, Al-Quran dihina, Syariat Islam dihina, Tidak mana? Katanya kita beriman kepada Allah, Katanya kita bertakwa kepada Allah, Katanya kita cinta kepada Allah, Hukum Allah dipermainkan kita kemana? Apakah kita takut dengan penjara? Apakah kita takut dibunuh? Apakah kita takut ditembak? Ketahu pula oleh kalian, Ketika kalian diam, Melihat agama kalian dihina, Ketika kalian diam, Melihat Al-Quran kalian dihina, Meraka menjadi jaminan kepada kalian semua, Penjara tidak jadi apa-apa kepada kita, Tapi azab Allah, Begitu pati kepada kita semua, Kalau kita membiarkan agama Allah dihina, Penjara Allah lebih penting daripada penjara dunia, Siksaan Allah, Begitu pati daripada siksaan, Daripada di dunia, Perlu kita ketahui, Kita sebagai hamba Allah, Kita sebagai umat Nabi, Haruslah kita bersedih, Melihat agama kita saat ini, Diinjak-injak oleh mereka semua, Syariat Islam disebelikan oleh mereka semua, Kemana pikiran kita semua? Kemana pikiran kita semua? Banyak para ulama-ulama sekarang, Yang dimana, Dalilnya mereka jual, Demi duniawi, Mereka, Hadisnya mereka jual, Untuk duniawi, Banyak dari sekarang, Ulama-ulama munafi, Ya'i-ya'i munafi, Pendakwa-pendakwa munafi, Yang jelas pernah dikatakan oleh, Yang paling aku takutinya umat, Bukanlah orang-orang boroh, Bukanlah orang-orang yang mengerti apa-apa, Bukanlah orang-orang yang tidak mengetahui apa-apa, Segera umat menakuti adalah apa, Yang paling dia takuti, Al-munafiqun alim, Orang munafiq, Tapi alim, Dia alim pintar agamanya, Tapi digunakan untuk menjual agamanya, Dia alim, Dia pintar, Tapi untuk menghalalkan yang hal, Ini yang ditakuti, Sedina Umar, Apa maksudnya, Al-munafiqun alim, Wakaibayakunnya Sedina Umar, Bagaimana bisa terjadi, Ada orang munafiq, Tapi alim, Alim mulisan zahirul kolbi wal amalin, Pintar dalam berdalil, Pintar dalam berbicara, Ebat dari kipur hatanya, Tapi hatinya bukan karena Allah, Di hatinya adalah duniawi, Di hatinya adalah pangkat, Di hatinya adalah semua materi, Dan perbuatannya buruk, Apa boleh kita ikuti ulama seperti ini, Tidak, Apakah kita boleh mengikuti ulama seperti ini, Tidak boleh, Kenapa, Anda mengikuti ulama-ulama sesat, Anda mengikuti ulama-ulama yang tidak benar, Anda mengikuti ulama-ulama yang menghalalkan yang haram, Menghalalkan yang haram, Kalian akan dikumpulkan oleh mereka, Di dalam nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala, Nabi katakan di dalam hadisnya, Siapa orang yang menisbakan satu golongan, Dengan golongan siapapun, Contohnya kita golongan orang-orang kafir, Atau kita golongan dengan ulama-ulama munafik, Maka kamu akan dikumpulkan oleh mereka, Naiki di dalam nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala, Dijolongan jangan mereka semua, Na'udzubillahimin, Sudah sampai di situ kata Nabi, Antama aman ahbabkah, Engkau akan dikumpulkan oleh mereka, Bersama orang yang engkau kintai, Kamu kinta kepada orang tersebut, Ulama tersebut, Engkau akan dikumpulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Dengan ulama-ulama tersebut, Mereka di neraka, Kamu di neraka, Na'udzubillahimin, Inilah dunia saat, Sudah terbukti oleh Nabi sallallahu wa ta'ala, Kenapa sih, Sekarang kita punya pemimpin dari dulu, Tidak pernah ada yang amanah, Kenapa sih, Pemimpin kita selalu menyakiti kita, Selalu otoriter kepada kita, Selalu sewenang-wenang kepada kita, Kenapa jawabannya, Simple, Nabi yang ngomong, Saya ini zaman awal umum mati, Akan datang, Satu zaman aku punya umat, Ya firuna minal ulama wal fukuhah, Mereka lari dari korang ulama, Mereka lari dari orang-orang yang mengerti syariat, Apa jawabannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah akan berikan tiga musibah kepada kalian, Yang pertama, Ya rupaul horkah min kasbihim, Allah akan kabut keberkahan nafkah-nafkah kalian, Yang kedua, Yusaritullahu alaihi wasallam, Allah akan kutus, Penguasa yang zoleh, Kepada kalian semua, Karena kalian jauh dari orang ulama, Jadi gak salah, Indonesia sekarang, Pemimpin yang zoleh, Karena kenapa ulama kita, Coba saya perhatikan, Di setiap mana-mana tempat, Para jamaah, Tidak pernah melalui, Tidak pernah mendekati para ulama, Yang selalu dipanggil, Di maulid-maulid, Tabrik akhbar, Tidak lain, Tidak bukan adalah artis, Atau ketawa, Atau da'i-dai yang tidak memiliki ilmu, Anda perlu tahu, Ulama itu bukan hanya nisbat, Setelah penyematan kepada orang biasa, Ulama itu, Maksimal mereka harus mengerti, Ilmu agama yang luas, Bukan hanya bisa berbicara saja, Ini perlu kita ketahui, Ulama itu siapa, Bukan yang ketawa-ketawa, Di atas panggung, Bukan yang, Cuma bisa berbicara di atas panggung, Mereka harus menguasai beberapa ilmu, Dari syariat Allah, Dari ajaran Nabi, Dari-dari takdir, Dari hadisnya, Dan mengerti daripada juayat-juayat tersebut, Ini sekarang, Orang baru bisa kerama, Orang baru bisa ketawa, Orang bisa bikin jamaah ketawa, Itu yang dipanggil oleh jamaah sekarang, Akhirnya apa? Allah menurunkan bala kepada kita, Apa? Apa? Pemimpin yang zolim kepada kita, Hati-hati, Ulah kita juga awalnya, Karena kita jauh dari ulama, Saya perhatikan, Dimana tempat pulosok, Itu saja, Ketika di dalam masjid, Ketika di dalam musolah, Kita selalu tangan kita melakukan seperti ini, Kenapa kita begini? Tidak boleh, Nabi, Dulu berdoa, Kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Ya Allah, Muliakanlah Islam dengan dua umar, Yang pertama Umar Ibn Khotob, Yang kedua Umar Abu Jahal, Nabi berdoa kepada Allah, Agar Islam dimuliakan dengan dua umar, Satu, Umar Ibn Khotob adalah manusia terkuat, Dua, Abu Jahal, Umar Abu Jahal, Pengaruhnya begitu tinggi dihadapan kaum raih, Nabi mengangkat doa, Ya Allah, Muliakan Islam dengan dua umar, Sayyidina Umar yang masuk Islam, Karena Sayyidina Umar, Di satu riwayat, Sedang mengembalak kuda, Sedang memacu kuda, Sedang menaik kuda, Akhirnya doa Nabi, Masuk kepada beliau, Beliau mendapat hidayah, Akhirnya Sayyidina Umar masuk Islam, Tapi Abu Jahal, Tidak mendapatkan doa Nabi, Kenapa? Karena Abu Jahal, Di depan Ka'bah, Sedang seperti ini, Nih, Perhatikan, Doa Nabi saja terputus, Apalagi doa siapanya, Doa Rasulullah saja terputus, Apalagi doa kita, Hati-hati, Kita melakukan hal tersebut, Doa orang tua kita, Tidak akan kena kepada kita, Doa guru kita, Tidak akan kena kepada kita, Kenapa? Karena dengan hal tersebut, Karena dengan hal tersebut, Doa akan terputus, Dan tertolak, Akhirnya kita tidak dapat doa, Jangankan doa ulama, Jangankan doa utak, Jangankan doa kiai, Jangankan doa hadir, Doa Rasulullah saja, Tertolak, Hati-hati, Tidak boleh kita, Melakukan hal tersebut, Masih banyak yang belum tahu, Dan juga perlu kita ketahui, Kita tidak usah saling, Gompok-gompokkan, Kalau tidak usah diiktilah, Banyak di kampung-kampung, Gara-gara ada yang, Azan satu kali, Ada yang azan dua kali, Mahmur sebelah, Berantem dengan masjid sebelah, Itu masjid tidak benar, Itu yang masjid yang dua kali tidak benar, Yang dua kali, Tunjuk yang satu kali tidak benar, Ini nih, Sekarang orang Indonesia berantem, Seperti ini, Orang Islam, Sama Islam berantem, Gara-gara beda, Yang satu aja, Yang dua kali, Yang satu, Satu kali, Padahal satu kali, Dan dua kali, Semuanya ada ajarannya, Dulu, Di zaman Nabi, Sallallahu alaihi wasallam, Kenapa ajaran satu kali, Karena Islam masih sedikit, Ketika Islam sudah bertambah banyak, Ditambahin jadi dua kali azan, Tidak usah berantem, Urusan seperti itu, Ini gara-gara begini saja, Jadi berantem, Ini gara-gara seperti ini saja, Jadi bertempur, Kemana persatuan kita, Sesama Islam, Akhirnya musuh-musuh Islam, Datang dengan gampang, Untuk mencari mati Islam, Untuk menghina Islam, Kenapa? Karena orang Islam, Sama Islam saja, Saling berantem, Kuatkan diri kita, Untuk melawan orang, Yang menghina Islam, Kuatkan diri kita, Oleh kita semua, Untuk melawan orang-orang, Kapir Harbi, Kapir Harbi itu kapir apa? Kapir yang mengerangi Islam, Kapir yang menghina Islam, Kapir yang membunuh, Umat Islam, Itu kapir Harbi, Terus bagaimana, Kalau ada kapir-kapir, Yang disekeliling kita, Yang menjadi tetangga kita, Itu bukan kapir Harbi, Tapi kapir Zinimi, Kapir yang tidak mengusik Islam, Kapir yang tidak menjelah Islam, Kapir yang saling, Apa namanya bertetangga kepada kita, Itu tidak boleh dibunuh, Itu tidak boleh disakiti, Itu tidak boleh diganggu, Yang perlu kita habisi, Yang perlu kita perani, Siapa? Kapir-kapir Harbi, Kapir-kapir, Yang mengerangi Islam, Kapir-kapir, Yang membunuh umat Islam, Itu wajib untuk dilawan, Eh sekarang, Muslim sama Muslim, Saling berantem, Betul tidak kira-kira? Gara-gara masjid berantem, Ada satu cerita dulu, Saya terangat, Gara-gara lahannya diambil, Itu berantem di atas panggung, Pak, Ada ustaz dua orang, Jadi nih ustaz ini, Biasa selama di tempat itu, Besokannya tidak diundang lagi, Diundang ustaz lain, Ngamuk berantem di atas panggung, Buling-bulingan, Pak, Ini jatah saya, Ini lahan saya, Begitu, Pak, jawabannya, Ini tempat nama dijadikan, Lahan, Uang, Jangan, Jangan, Kalau jadi pendakwah, Jadi penceramah, Jangan pernah, Untuk melakukan seperti itu, Mau diundang, Mau tidak diundang, Karena gak peduli, Kewajiban kita, Sebagai pendakwah, Menyampaikan ilmu Allah, Subhanahu wa ta'ala, Bukan, Saling merebut, Daripada lahan, Dakwah, Dakwah bukan lahan, Dakwah bukan tempat, Mencari uang, Dakwah, Untuk mencari, Lidu Allah, Subhanahu wa ta'ala, Hati-hati, Hati-hati para pendakwah, Kalau berantem seperti itu, Sama juga, Dia merebuti, Daripada dunia ini, Anda mau tahu, Saking hinanya, Itu dunia, Nabi sampai mengatakan, Di dalam hadisnya, Dunia ini terlaknat, Dan apa-apa yang di dalamnya, Nabi sampai ngomong begitu, Dunia ini terlaknat, Dunia ini terlaknat, Dan apa-apa yang di dalamnya, Kecuali, Kalau orang-orang alim, Orang-orang yang berilmu, Orang-orang yang menyebarkan ilmunya, Itu yang tidak dilaknat oleh Allah, Subhanahu wa ta'ala, Dan yang terbuat siapa? Penuntut ilmu, Penuntut ilmu, Penanggap, Apa namanya, Mengambil ilmunya para ulama, Belajar kepada orang alim, Kepada orang-orang yang mengerti ilmu, Ini tidak dilaknat, Dan yang ketiga siapa? Zikrullah, Orang yang berzikir kepada Allah, Subhanahu wa ta'ala, Ini yang tidak dilaknat, Terus, Gimana kalau kita yang tidak pernah ngaji, Dampang, Kalau kita sibuk, Kita punya harga lebih, Sedekahkan harta kita, Untuk di jalan Allah, Maka kita tidak akan terlaknat, Di dunia ini, Dampang, Sebagaimana, Nabi katakan di dalam hadisnya, Kun aliman, Jadilah orang alim, Jadilah kamu orang-orang yang berilmu, Kalau tidak bisa bagaimana, Kun mu ta'aliman, Jadilah orang yang belajar, Jadilah santri, Jadilah penumput ilmu, Kalau tidak bisa bagaimana, Kun mu samian, Jadilah pendengar, Pendengar ilmu-ilmu ulama, Pendengar ilmu-ilmu orang soleh, Kalau tidak bisa jadi pendengar bagaimana, Kun muhibban, Jadilah orang pecinta, Pencinta para orang-orang alim, Pencinta para ulama, Bukan menghilangkan sekarang, Tidak bisa jadi pencinta, Dia mulut, Tidak usah menghilang, Mencacimaki para ulama, Kata nabi sallallahu alaihi wa sallam, Orang yang paling terlaknat, Orang yang paling terkutuk, Dia lah orang-orang yang tidak cinta Allah, Tidak cinta aku Nabi Muhammad, Dan tidak cinta kepada ulama, Sesungguhnya manusia tersebut, Orang yang paling terlaknat, Kira-kira paham gak, Paham gak, Siap cinta ulama gak, Siap sayang ulama, Kira-kira disini, Bahasa Indonesia paham kan ya, Nah, Kalau gak paham, Capek dulu, Paham ya, Eh, Bagaimana nantuk ya, Wah, Enggak bohong, Yang gue ngambi, Bahasa dosa anda, Ngopi, Biar gak capek, Ibu-ibu, Ngantuk gak bohong, Hah, Ngantuk bohong, Ini ibu-ibu semua nih, Calon komunis solda nih, Nah, Ibu-ibu ini nih, Calon komunis solda, Semua nih, Ini bapak-bapak nih, Calon komunis solda, Semua nih, Bo, Bo, Enak nanti masuk solda, Jadi ratunya bidadari, Enggak usah mikirin, Di dunia, Maaf, Kurang cantik, Enggak apa-apa, Enggak apa-apa, Di dunia, Bau asung, Enggak apa-apa, Mau bau apa, Enggak apa, Karena nanti, Kalau ibu-ibu masuk, Solda nanti berubah, Lebih cantik, Daripada bidadari, Jadi ratunya bidadari, Dan kembali lagi muda, Sekarang sudah tua, Entah, Bu ya bapak, Besok akan kembali muda, Tapi sarannya masuk solda dulu, Kalau gak masuk solda, Ya berani, Tapi kalau laki-laki luar biasa, Dapat 77 bidadari, 77, Enak gak kira-kira, Enak gak, Kalau lulusan bidadari, Berada ke panggung, 77 bidadari, Itu bidadari, Kalau mau keluar, Nanya dulu sama kita, Mau menyalurkan hasrat, Atau tidak, Coba ibu-ibu sekarang, Capek dikit, Suaminya minta hasrat, Tidur, Dosa, Kalau suaminya butuh hasrat, Dosa, Kalau tidak dilayanin, Kenarok, Karena, Surganya istri, Sekarang telah diserahkan, Kepada suami, Tapi suami juga perlu ngerti, Jangan, Jangan main tumruk-tumruk aja, Jangan, Kasih ya, Di dalam kitab, Kurutul Uyu dijelaskan, Ketika kita mau melakukan, Hubungan, Suami istri, Harus didasarkan, Lebih dulu pemanasan, Jangan langsung tumruk saja, Ketika kita langsung melakukan, Hubungan intim, Tanpa ada rasa nafsu, Kita dosa, Kenapa? Karena istri kecewa, Kalau terlebih dulu, Melakukan pemanasan, Istri bahagia, Kita mendapatkan pahala, Gitu caranya, Paham? Paham gak? Eh, bocah? Paham gak lo? Paham! Udah lah, Segitu aja ya, Lanjut gak kira-kira? Lanjut gak kira-kira? Lanjut! Lanjut gak kira-kira? Lanjut! Lanjut-lanjut ya, Minum dulu lah, Bentar. Sudah lah, Pokoknya sekarang mah, Wajib bersatu, Jangan terpecah belah, Kenapa? Kalau kita terpecah belah dari sekarang, Saya khawatir, Nanti Islam akan dihabisi oleh mereka, Saat ini, Begitu sangat luar biasa, Rakyat Indonesia disakiti, Dibinakan Islamnya, Dikakimaki Islamnya, Rakyatnya dimasukkan ke dalam penjara, Ulama-nya dimasukkan ke dalam penjara, Haba'ibnya dimasukin ke dalam penjara, Kita harus, Harus miris melihat ini semua, Kita harus sedih melihat ini semua, Kenapa? Kalau ulama kita, Makin lama, Makin zaman, Dipenjarakan terus, Siapa yang mau mendidik kita nanti? Siapa yang mau menyayangi kita? Siapa yang mau mengajarkan kita? Kalau ulama-nya selalu disakiti, Kira-kira zolin tidak? Zolin tidak? Kacau tidak? Saya mau tanya, Kalau ulama disakiti, Siap bergerak tidak? Siap bergerak tidak? Ini bukan merupakan Allah, Kita kasih tahu, Kalau kita membela ulama, Menayangi ulama, Siap mati untuk ulama, Allah akan berikan sunnah kepada kita semua, Amin, Ya Allah, Habib Rizik, Habib Rizik, Bentar lagi pulang, Siap jemput tidak? 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 Jemput tidak? Habib Rizik pulang, Kalau lo jemput, Kebalmatan lo, Makanya sekarang lagi kepanasan, Habib Rizik mau pulang, Pada puyeng malahnya, Habib mau pulang, Malah dihalang-halangi, Ini di Indonesia akan terus menjadi bala, Kalau selama, Habib Rizikul ini, Nah dia ngomong, Habib Rizikul, Habib Rizikul, Keturunanku, Bagaikan bintang-bintang di dunia, Di langit, Bagaikan bintang di langit, Bintang di langit, Penyelamat muka, Muka langit, Bagi penyelamat penduduk langit, Sedangkan kata Nabi, Habib Rizikul, Keturunanku, Darah dagingku, Penyelamat untuk kalian, Sebagai penduduk-penduduk bumi, Maka sekarang, Kalau Habib Rizikul disakini, Habib Rizikul disakini, Habib Rizikul disolimi, Di fitnah, Saya harap, Bahwa Indonesia akan hancur, Kedepannya saudara, Naudzubillahimin, Coba kita lihat, Musibah di mana-mana, Musibah di mana-mana, Sudah terjadi, Kenapa? Karena bumi ini tidak pernah ridok, Bumi ini tidak pernah rela, Bumi ini tidak akan pernah senang, Menlihat anak cucu Nabi, Disakini saudara, Betul? Maka jangan salah, Besok, Kalau sampai terus-terusan terjadi, Ulama Habib disakini, Cucu Nabi disakini, Jangan harap, Besok, Allah akan turunkan, Barat kepada kita semua, Naudzubillahimin, Maka kita doakan para penjabat kita, Kita doakan para pemerintah kita, Kita doakan para aparat-aparat kita, Agar Allah berikan hidayah kepada mereka, Agar Allah memberikan pintu hidayah kepada mereka, Agar mereka semua, Menjadi cinta kepada para hamaib, Menjadi cinta kepada para ulama, Amin, Ya Rabbal, Intinya kita harus cinta kepada ulama, Harus sayang kepada ulama, Dan harus siap mati kepada ulama, Agar musuh-musuh Islam, Tidak lagi mengucilkan para ulama, Amin, Sebelum saya tutup, Saya meminta sedekannya kepada antum-antum semua, Yang punya harta lebih, Untuk disisikan sebagian, Untuk acara peringatan maulid Nabi, Sallallahu Alaihi Wasallam, Saya mengadakan peringatan maulid Nabi, Sallallahu Alaihi Wasallam, Tanggal 7 November, InsyaAllah di kota Tanggrang, Di daerah Cipondo, Bagi yang punya harta lebih, Bagi yang punya, Mengisikan hartanya, Sebagian harta antum semua, Untuk meringankan, Peringatan maulid Nabi, Sallallahu Alaihi Wasallam, Yang saya buat, Keluarkan sebagian harta antum, Kenapa? Kalau kita mengeluarkan harta kita, Sebagian, Berapapun, Yang kita keluarkan, Pahalanya sama, Seperti memperingati maulid Nabi, Sallallahu Alaihi Wasallam, Kita belum langsung memperingati maulid Nabi, Dengan kita membalik peringatan maulid Nabi, Seikhlasnya saja, Maka kita juga bisa, Mendapatkan pahala, Dari sedekah kita, Pahalanya, Seperti memperingati maulid Nabi, Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi ngomong, Di dalam hadis, Ada Umar Dokum, Di Sodaqo, Obat dari segala obat, Adalah Sodaqo, Bukan obat dokter, Bukan obat refleksi, Tapi obatnya, Adalah Sodaqo, Kalau kita sering banyak Sodaqo, Allah akan jauhkan, Daripada segala penyakit, Kalau kita banyak, Mengeluarkan harta kita, Untuk di jalan Allah, Allah akan jauhkan, Dari segala penyakit, Apapun penyakitnya, Maka bagi punya harta lebih, Minta tolong keluarkan, Hartanya sebagian, Semang punya antun, Untuk peringatan maulid Nabi, Sallallahu Alaihi Wasallam, Salatullah, Salamullah, Salatullah, 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 Salamullah, Alayasid, Habibillah, Tawasana, Bifismillah, Wadid, Al-Fatih, Rasulullah, Selamat malam. Selamat malam. Semoga yang meluatkan hartanya Allah bahasa berlipat-lipat. Amin. Ya Rabbah. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.